Pemirsa Gubernur Jambil Haris menghadiri Istiqhosa Kubro yang diikuti ribuan mahasiswa baru dan civitas akademika UIN STS Jambi. Gubernur Al-Haris berharap para mahasiswa baru dapat mengawali perjalanan akademika, teka, supagat, dan tekat yang kuat. Gubernur Jambil Haris menghadiri Istiqhosa Kurbo bersama civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Tahas Saifudin UIN STS Jambi. Istiqhosa Kurbo ini berlangsung di depan UIN Jambi, Kamis 29 Agustus 2024 malah. Istiqhosa Kurbo ini diikuti seluruh civitas akademika UIN Jambi, mulai dari pejabat kampus, dosen, hingga ribuan mahasiswa. Kegiatan yang bertujuan untuk memohon ridho dan pertolongan dari Allah SWT ini dipimpin oleh Kiai Haji Zaidul Arifid, selaku pemimpin pondok pesantren Darul Arifid. Istiqhosa ini juga merupakan bentuk ibadah bersama yang diinisiasi oleh UIN STS Jambi sebagai salah satu upaya untuk memulai tahun akademik. Tampak kehadir Rektor UIN STS Jambi Profesor Asad Ispa, Kekanwil Kemenang Jambi Zostavia, Ketua MUI, dan sejumlah pejabat Eslon II Pemprov Jambi. Gubernur Al-Haris mengungkapkan harapannya agar kegiatan istiqhosa itu dapat mempererat hubungan antar dosen dan mahasiswa di lingkungan kampus. Ia menekankan pentingnya keharmonisan antara dosen dengan mahasiswa serta antar pejabat kampus. Ia merasakan UIN ini kembali ke tintohnya, kembali ke peran ya. Sebab kalau memang kalau kita terjebak dengan rutinitas sehari-hari, kalau kita hanya belajar mengajar ya, tidak ada lagi nilai-nilai kekeluargaan UIN ini, nah itulah yang lama-lama mengikis hubungan-hubungan kita itu. Alhamdulillah dengan istiqhosa kubro ini, saya mengharap memang antara dosen saling menyayangi, mahasiswa dengan dosen saling menyayangi, Pak Rektor sayang dengan Wakil Rektor, sebaliknya juga Wakil sayang dengan Pak Rektor. Al-Haris juga mengatakan kegiatan istiqhosa itu bisa menjadi momentum untuk menyegarkan kembali sepakat kebersahabatan dan kolaborasi di UIN STS Jambi. Al-Haris yakin dengan kekompakan dan dukungan penuh dari seluruh pihak, UIN STS Jambi akan terus maju dan berkembang.